Saudara-saudara sekalian yang pasti, nah ini, pasti sedang mendengarkan saya melalui pintu-pintu dan jendela-jendela di rumah Anda. Saya kenalkan nama saya, saya terangkan saya mau apa dan lain sebagainya. Saya hanya satu kali di sana, lalu saya akan putar-putar-putar-putar. Ternyata terakhir diberitakan sudah 10 ribuan orang masuk. Apa maksudnya saudara-saudara sekalian yang pasti, nah ini, pasti sedang mendengarkan saya melalui pintu-pintu dan jendela-jendela di rumah Anda. Saya kenalkan nama saya, saya terangkan saya mau apa dan lain sebagainya. Saya hanya satu kali di sana, lalu saya akan putar-putar-putar-putar. Ternyata terakhir diberitakan sudah, terakhir itu sudah 10 ribuan orang masuk. Apa maksudnya, apa maksudnya bahwa karena tidak takut saya dan saya punya kesabaran yang disebut oleh Bapak saya adalah kesabaran revolusioner. Jangan baru saja begitu saja sudah lemah, terus, 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 pasti kita menang. Ya, tapi kalau melempam ya, ya walau alam. Ya, jadi sebetulnya sekarang itu bukan tergantung kepada siapa dan siapa, tapi kepada kalian yang telah diberi hak secara hukum dilindungi. Bapak polisi, tolong dengar, secara hukum dilindungi. Sekali lagi, karena mesti tiga kali, tadi baru dua kali. Secara hukum dilindungi. Tolong yang namanya juga polri, polri itu kalian, saya sebagai presiden kelima, memisahkan kalian. Tolong eling, tolong eling, tolong eling. El, gak ada tuh yang berani bantah saya terang-terangan, yang berani selalu saya dibully, omongan saya dipotong-potong. Nah, karena ini kampanye, maka saya sekarang berkampanye untuk memperbaiki apa-apa yang tidak benar, saudara-saudara. Terima apa tidak, omongan saya, mau berjuang tidak bersama PDI Perjuangan. Biarin ini, ini masuk TV apa enggak ya? Masuk TV apa enggak ini? Enggak. Siarin aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.